Alhamdulillah Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian tajwid dan Alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan tentang hukum nun dan mim yang bertasjid kita lanjutkan dilanjutkan dengan mim hukum mim sukun dan insyaallah Alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan lanjutkan kembali tentang hukum mim sukun namun seperti biasa mari kita hadirkan ini adalah hati kita mencari to Allah SWT dengan mendengarkan dan mengikuti kajian alhamdulillah sedikit muroja jadi kemarin kita sudah menjelaskan mengenai hukum mim sukun mim sukun ini hanya ada tiga hukum yaitu ifat idrom dan juga idhar jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim maka dinamakan dengan idhar misri kalau bertemu dengan huruf bak maka dinamakan dengan ifat syafawi ada pun apabila bertemu dengan selain dari huruf mim dan bak maka dinamakan dengan idhar syafawi jadi hukum mim sukun ini hanya ada tiga macam dan kemarin kita sudah menyebutkan semua contoh baik itu idhar syafawi ifat syafawi maupun idrom mislain atau idrom mim dan di akhir baik disebutkan disitu bahwasannya ketika seseorang ketika seseorang membaca idhar syafawi maka harus lebih hati-hati apabila mim sukun berjumpa dengan huruf wawu atau dengan huruf fa kenapa demikian? karena wawu ini satu makhrod dengan huruf mim sedangkan huruf fa ini makhrodnya berdekatan dengan huruf huruf mim nah insyaallah kali ini kita akan lanjutkan dengan menjelaskan mengenai hukum al hukum al baik yang komariah maupun syamsiyah dan juga langsi yaitu pada baik nomor 24 silahkan bagi yang sudah punya naskahnya dibuka halaman 32 halaman 32 halaman 32 hukum lam al-qomariyah dan syamsiyah dan lam fi'il saya baca disini mu'alif mengatakan lila mi'al halani qoblal ahrufi ula huma izharuha fal ta'arifi lila mi'al halani qoblal ahrufi ula huma izharuha fal ta'arifi jadi lam al, kata al, misal al ini adalah yang masuk kepada kalimat terutama pada isim ya kata gak bisa masuk kepada fi'il di huruf misal madrosah menjadi al madrosah kursi menjadi al kursi komar menjadi al komar syams menjadi asyams dan seterusnya dan seterusnya nah ini lam al seperti ini mempunyai dua hukum, mempunyai dua keadaan makanya disini dikatakan lila mi'al halan jadi lam al huruf lam yang terdapat pada al halan maka mempunyai dua keadaan qoblal ahrufi sebelum huruf-huruf hijayah karena yang dibahas disini adalah bahasa Arab tentang Al-Quran ula huma izharuha fal ta'arifi yang pertama adalah dibaca jelas lamnya fal ta'arifi maka ketahulilah jadi hukum yang pertama adalah lamnya ini dibaca jelas qoblar ba'in ma'asyratin khudu'ilmahu min iblia hajjaka wakhof'aqimahu saya ulang baik nomor 25 qoblar ba'in ma'asyratin khudu'ilmahu min iblia hajjaka wakhof'aqimahu yaitu sebelum 14 huruf maka ambillah ilmunya yaitu berasal dari ungkapan iblia hajjaka wakhof'aqimahu iblia hajjaka wakhof'aqimahu jadi kalau diurutkan berarti alif iblia alif ba' ro'in ha' jim kaf wawu ho' fa' ain kof ya' mim dan ha' kalau di jumlah ada 14 jadi apabila al bertemu dengan kalimat yang diawali dengan 14 salah satu dari 14 suraf ini maka lamnya dibaca jelas maka lamnya dibaca jelas sebagaimana akan dijelaskan berikut penjelasan apabila lam pada al-tarif atau al-ma'rifah jadi ini dalam ilmu nahu disebutkan dengan al-tarif atau al-ma'rifah bertemu dengan salah satu huruf Jaiyah maka disini ada dua keadaan ada dua keadaan yang pertama adalah lamnya dibaca jelas lamnya dibaca jelas jelas apabila dirangkaikan dengan kata yang dimulai dengan salah satu huruf Jaiyah yang terkumpul pada ungkapan ibrihad jaga wakhof akimahu misal kita ambil kata komar kita ambil kata kof karena disini ada huruf kof komar misalnya kata komar ketika komar ketambahan al di depannya maka dibaca al-komar al-komar madrosah misalnya dibaca al-madrosah ya hakim misalnya dibaca al- al-hakim dan seterusnya jadi kalau ada isim ada kalimat yang diawali dengan salah satu dari empat belas huruf ini yang terangkai dalam ungkapan ibrihad jaga wakhof akimahu maka ketika ketambahan al maka lamnya dibaca jelas jadi lamnya dibaca jelas yaitu jika dirangkaikan dengan kata yang dimulai dengan salah satu berbicaya yang terkumpul dalam ungkapan ibrihad jaga wakhof akimahu disini sudah kita sebutkan contoh disini halaman 33 huruf alif misalnya anhar maka menjadi al-anhar basit menjadi al-basit ghani menjadi al-ghani halim menjadi al-halim jabbar menjadi al-jabbar kabir menjadi al-kabir wali menjadi al-wali khobir al-khobir fajr menjadi al-fajr makanya di Al-Quran disebutkan wal-fajr wal-ayalin ashar kemudian al-alim menjadi al-alim menjadi al-alim omar menjadi al-komar iam menjadi al-hiam mal menjadi hudah al-hudah jadi mudah sekali apabila ada al-tarif bertemu dengan kalimat yang diawali dengan salah satu huruf hija'iyah yang terangkai dalam ungkapan ibrihad jaga wakhof akimahu 14 huruf ini salah satunya maka disini al-nya dibaca jelas ini kondisi yang pertama kondisi yang kedua terangkau tersebut dalam baik nomor 26 yang kedua jadi kondisi yang kedua lamnya dileburkan lamnya dimasukkan dihilangkan tidak dibaca tetapi langsung masuk ke huruf setelahnya makanya itu kemarinnya apa kemarin memasuk masukkan kapan jadi pada 14 jadi pada 14 karena huruf hija'iyah ada 28 14 masuk ke kondisi yang pertama berarti sisanya tinggal berapa 14 tinggal 14 berarti 14 sisanya masuk pada kondisi yang kedua jadi yang kedua dileburkan lamnya tidak dibaca di lamnya tidak ada tidak dibaca tetapi langsung masuk ke huruf setelahnya yaitu pada 14 huruf juga maka perhatikanlah rumusnya yaitu tip summa silruhman tafus obdif dan ni'am da' su'adhanin zur syarifan lilkarom ini lilkaromnya mana ini tidak ada masih tanda tambahin jadi yang punya naskahnya ini ada yang kurang tip summa silruhman tafus obdif dan ni'am da' su'adhanin zur syarifan lilkarom lilkaromnya kurang disitu ada kesalahan cetak jadi inilah pentingnya talaki teman-teman kadang bukunya dalam buku yang dikaji itu terdapat salah cetak salah tulis salah ketik pengarangnya sudah benar tapi karena proses percetakan terjadilah salah cetak oleh karenanya kita belajar apapun tidak hanya membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid dalam ilmu suqih dalam ilmu wakidah penting juga kita untuk talaki belajar langsung dari seorang guru yang terpercaya jadi tip summa silruhman tafus obdif dan ni'am da' su'adhanin zur syarifan lilkarom ini bukan semua huruf ini ya tetapi huruf-huruf yang terdapat pada awal setiap kalimat berikut tip berarti huruf to summa huruf sa sil huruf kalau di jumlah ada berapa huruf 14 jadi apabila Al-Lam ta'rif bertemu dengan ya kalimat yang diawali salah satu dari huruf yang sudah kita sebutkan tadi 14 huruf yang sudah kita sebutkan tadi maka disini Al-Lamnya tidak di tidak dibaca tidak dibaca tetapi dileburkan dimasukkan ke dalam huruf tersebut bagaimana penjelasan berikut kondisi yang kedua Al-Lamnya dileburkan tidak dibaca yaitu jika dirampaikan dengan kata yang dimulai dengan salah satu huruf hija'iyah yang terkumpul pada awal setiap kata dari baik ke 27 yang tadi itu kita ambil huruf yang pertama to jadi torik menjadi al-tarik bukan al-tarik tapi al-tarik as-sakolain menjadi as-sakolain sabur menjadi rahman taibun buha zakirin nur dabbah salam kalau kita nuliskan tetap al-kan as-salam nulisnya alif lam sin lam alif mim kan nah itu maksudnya jadi as-salam tapi baca apa as-salam volumat zaitun syams layl bab kursi kursi jadi seperti itu jadi ini namanya diidromkan jadi yang pertama tadi dijelaskan dibaca jelas selamnya yang kedua dileburkan yang pertama namanya al-komariyah yang kedua namanya al-shamsiyyah kita perhatikan kata komar kata komar ketika kemasukan al dibaca apa al- al-komar tapi kalau syams kemasukan al dibaca as-shams makanya di al-quran was-shamsi was-shamsi wabuhaha terus wal-komari idha talaha nah itu kita perhatikan dua ayat tersebut pertama as-shams kedua al-komar yang pertama lamnya dileburkan bukan al-shamsi wabuhaha bukan tapi was-shamsi wabuhaha kemudian wal-komari bukan wak-komari tapi wal-komari jadi disini kalian sudah bisa merabah-rabah teman-teman ketika misalnya baca al-quran kemudian ada ujian tulis jadi kalian ingat oh ini al-komariyah berarti ada alnya oh ini al-shamsiyyah berarti ada al ada alnya wal-lamalula sammiha komriyah wal-lamalukhra sammiha syamsiyyah wal-lamalula lam yang pertama yang pertama tadi itu yang iblia hajjaka wa khuf aqimahu wal-lamalula sammiha komriyah wal-lamalukhra sammiha syamsiyyah jadi lam yang pertama ini disebut dengan lam komriyah kemudian lam yang kedua disebut dengan lam syamsiyyah karena tadi itu kata al-quhar ketika kemasukan lam itu tetap lamnya dibaca jelas tidak diidhumkan tetapi kata syams ketika kemasukan al diidhumkan menjadi hilang penjelasan dinamakan komriyah karena huruf lam pada kondisi yang pertama dibaca jelas yaitu idhar menyerupai kejelasan lam pada kata al-quhar lamnya jelas kan al-quhar bukan ak-komar tapi al-quhar dinamakan samsiyah yang kedua karena huruf lam pada kondisi yang kedua dileburkan dan tidak dibaca yaitu idhum menyerupai kondisi lam pada kata as-shams as-shams yang dileburkan pada huruf setelahnya yaitu shin yaitu shin jadi ini adalah hukum lam al-quhar dan as-shams sekarang kita akan melanjutkan dengan lam fe'il jadi lam yang terdapat pada fe'il kita tahu ya kalau kita pernah belajar nahu bahwasannya kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi berapa macam terbagi menjadi tiga ada isim ada huruf ada fe'il kita sekarang akan membahas mengenai fe'il kalau tadi ya al ini hanya masuk kepada isim tidak masuk kepada huruf tidak masuk kepada fe'il jadi kata-kata yang kita sebutkan semuanya tadi adalah e isim atau isim isim nah ini kemasukan al kalau fe'il tidak kemasukan al tidak kemasukan alif lah lah bagaimana dengan fe'il lam yang terdapat pada fe'il maka disini akan dijabarkan pada bait nomor 29 jadi bacalah dengan jelas lam pada fe'il mutlakon secara mutlak ya jadi kalau lam pada fe'il itu mutlak dibaca jelas semuanya tidak ada yang diitromkan semuanya dibaca kul misalnya kolayakulu kul kulna iltako semuanya dibaca tidak ada yang diitromkan penjelasan lam pada fe'il dibaca jelas secara mutlak baik itu baik itu fe'il amar fe'il ma'udhi ataupun fe'il mudoreh contoh kulna'am kulna yalta'kituhu dikecualikan jika bertemu dengan huruf lam atau roh maka dibaca idrom hilaburkan jadi ada pengecualian disini bahwa huruf lam pada fe'il ini secara umum dibaca jelas dibaca semuanya tidak ada yang tidak dibaca jadi mau fe'il amar fe'il ma'udhi fe'il mudoreh ini penjabaran dalam ilmu nahu ya fe'il amar berarti kata kerja yang menunjukkan perintah ijlis misalnya duduklah kul makanlah kul katakanlah ikrok bacalah dan seterusnya itu namanya fe'il fe'il amar fe'il ma'udhi berarti kata kerja yang menunjukkan masa yang sudah lampau borobah sudah memukul najah berarti telah lo lolos kalau fe'il mudoreh adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang datang mata taf'al kamu sekarang sedang ngapain ana adrus saya sedang belajar ini fe'il mudoreh lah lam yang terdapat pada fe'il secara mutlak baik fe'il amar fe'il ma'udhi ataupun fe'il mudoreh maka ini dibaca jelas dibaca semuanya tidak ada yang dibaca tidak ada yang dileburkan tidak ada yang dimasukkan ke huruf setelahnya dibaca jelas semuanya contohnya seperti dalam nautum tadi kul na'am dikul na'am kul na'am kemudian wal tako il tako semuanya dibaca jelas kecuali berikut ini kecuali jika bertemu dengan huruf lam atau huruf roh maka dibaca jadi kalau lam ketemu lam ya berarti dibaca dibaca dileburkan karena sama hurufnya ul-liman ul-liman atau bertemu dengan huruf roh ur-rabbi ur-rabbi seperti itu kecuali jadi ini adalah pengecualian 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 dari pengecualian jadi tadi kita sebutkan bahwasannya lam secara mutlak pada fil dibaca atau tidak tadi dibaca atau tidak dibaca ada pengecualian atau tidak ada kapan jika bertemu dengan huruf lam atau huruf roh maka diapakan dibaca itu dileburkan dileburkan jadi ul-liman kur-rabbi kecuali ini pengecualian dari pengecualian kecuali jika terdapat sakta diantara keduanya maka dibaca il-har dibaca jelas kembali ke asa lagi kayak ini kalabal ron kalabal ron bukan kalabar ron tapi kalabal ron tidak dibaca tidak dibaca itu tapi dibaca jelas seandainya tidak ada sakta seandainya di sini tidak ada sakta maka di sini dibaca dibaca apa kalau seandainya tidak ada sakta dibaca apa dibaca itu bagaimana bacanya seandainya tidak ada sakta ya kalabal ron tapi karena ada sakta maka di sini dibaca jelas lamnya pembahasan kita mengenai huruf huruf lam kalabal ron ngomong-ngomong mengenai sakta yang dimaksud dengan sakta adalah memutus suara pada akhir kalimat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan itu namanya sakta jadi sakta ini adalah memutus suara pada akhir kalimat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan dan ini ada beberapa tempat dalam Al-Quran termasuk diantaranya ini kalabal ron kemudian na'i wajah qoyimah kemudian di surat yasin itu mimmaru qodina hadha hadha ma'adar rahmanu wa sadaqal mursalun jadi ada beberapa tempat itu namanya sakta jadi berhenti sinak memutus suara tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan jadi dengan ini kita sudah menyelesaikan tentang hukum lam pada isim yang masuk pada isim jadi hukum al yang masuk kepada isim terbagi miri dua ada al-qamariyah ada al-shamsiyah yang pertama dinamakan dengan al-qamariyah yaitu lamnya dibaca jelas yang kedua dinamakan dengan al-shamsiyah lamnya diitukumkan tidak dibaca tapi langsung lebur pada awal dari kalimat tersebut kemudian terkait lam vl ini maka dibaca mutlak dibaca jelas secara mutlak baik itu vl amar vl maudhim maupun vl vl mubor baik nah berikutnya kita akan membahas mengenai idrom idrom mislain idrom mutakoribain idrom mutajanisain jadi pembagian idrom berdasarkan makhorijul huruf jadi disini kita akan membahas mengenai pembagian idrom berdasarkan sifat dan makhorij al-huruf kita tahu dalam ilmu tajwid itu ada makhorij makhorij berarti ya bentuk jama' dari makhorij tempat keluarnya huruf kemudian ada sifat-sifat huruf misal huruf wawu itu makhorijnya adalah syafatain wawu jadi keluarnya dari dua bibir kemudian huruf ayin hamzah ini dari tenggorokan kemudian huruf lam huruf lam huruf ro dari torof lisan dari ujung lidah lain namanya makhorij al-huruf kemudian dari sifat sifat ini diantaranya kol-kolah itu sifat sofir itu sifat kemudian hames itu sifat jahir itu sifat lebih lengkapnya silahkan dilihat di halaman 58 58 56 bisa dilihat 56 jadi disitu sudah saya sebutkan peringkasan makhorij huruf hijaya jadi di halaman 56 ini ada ringkasan makhorij huruf hijaya kemudian di halaman setelahnya 58 ini ada ringkasan sifat huruf hijaya pertemuan dua huruf berdasarkan makhorij dan sifat ini terkadang menjadikan huruf yang pertama itu dileburkan huruf yang pertama itu dimasukkan kepada huruf yang kedua huruf yang pertama diidromkan kepada huruf yang kedua nah ini disinilah pembahasan kita sehingga muncul istilah-istilah idrom mitlain idrom mutakoribain idrom mutajah mutajanisain jadi ada disini istilah idrom mitlain ada idrom mutakoribain ada idrom mutajah mutajanisain jadi kita kembali ke pembahasan mengenai definisi idrom idrom itu artinya adalah apa memasukkan jadi pertemunya dua huruf huruf yang pertama itu tidak dianggap tapi langsung masuk kepada huruf yang kedua itu namanya idrom itu namanya idrom kalau yang pertama idrom idrom yang paling awal itu hukum nun sukun dan tanwin yaitu kaitannya dengan huruf nun kalau sekarang lebih umum tidak hanya huruf nun selain huruf nun pun bisa disini jadi disini kita akan membahas itu pembagian idrom berdasarkan makroj dan sifat huruf jadi ada mislain ada mutakoribain ada mutajanisai jadi idrom sendiri sudah kita sebutkan tadi yaitu bertemunya dua huruf huruf yang pertama tidak dianggap langsung masuk kepada huruf yang kedua seakan-akan tidak ada dan huruf yang kedua ini menjadi ditasjid seperti itu yang pertama namanya mislain yang kedua mutakoribain yang ketiga mutajanisai kita akan jelaskan secara ringkas terlebih dahulu mislain berarti apabila bertemu dua huruf yang sifat dan makrotnya sama itu namanya idrom mutamasilain kemudian yang kedua adalah mutakoribain sebagaimana namanya mutakoribain ini adalah huruf yang dari segi makroj berdekatan dari segi makroj berdekatan dan sifatnya berbeda itu namanya mutakoribain jadi dari segi makroj tempat keluarnya itu hampir berdekatan kemudian dari sifatnya berbeda itu mutakoribain ada pun yang terakhir yang ketiga mutajanisai ini adalah huruf yang makrotnya sama tapi sifatnya berbeda makrotnya sama tapi sifatnya berbeda dan ini secara hukum berdasarkan perbedaan ulama' kira'at sebagian ada yang membaca idrom sebagian ada yang tidak membaca idrom nanti akan ada perinciannya tetapi menurut ulama' yang membaca idrom maka huruf yang pertama ini dileburkan tidak dianggap langsung masuk kepada huruf yang kedua langsung masuk kepada huruf yang kedua misal kita ambil contoh yang populer yang juga dibaca dalam imam kita Hafizan misal bak ketemu dengan huruf mim huruf bak ketemu dengan huruf mim ya jadi huruf bak ketemu dengan huruf mim dalam contoh irkab ma'ana irkab ma'ana maka disini baknya tidak dianggap sudah seakan-akan tidak ada langsung masuk huruf mim jadi membacanya adalah irkab ma'ana irkab ma'ana irkab ma'ana seperti itu jadi huruf baknya tidak dianggap langsung masuk ke dalam huruf huruf mim seperti itu jadi nah itu dibaca itu nah sekarang kita akan bahas satu persatu yang pertama ba'et nomor 30 jika dua huruf bertemu dan sepakat dengan pengertian sama pada sifat dan makhrutnya maka ini disebut dengan mislain mislain mutamatilain ini sama ya jika dua huruf tersebut makhrutnya berdekatan dan sifat hurufnya berbeda maka ini dinamakan dengan mutakoribain jadi yang pertama dinamakan mutakoribain sifat makhrutnya sama yang kedua makhrutnya berdekatan sifatnya beda yang ketiga jadi ini ba'etnya gak lengkap ya karena memang gak langsung satu baris gitu tapi melanjutkan potongan dari ba'et setelahnya jadi kalau makhrutnya sama tetapi sifat hurufnya berbeda maka dinamakan dengan mutakoribain penjelasannya berikut ini ada tiga macam idrom berdasarkan makhrut dan sifat huruf ada tiga macam idrom berdasarkan makhrut dan sifat huruf yang pertama idrom mutakoribain yang kedua idrom mutakoribain dan yang ketiga adalah idrom mutajanisain yang pertama idrom mutakoribain yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhrut dan sifatnya yaitu dua huruf yang sejenis kenapa demikian karena tidak ada huruf yang sifat dan makhrutnya sama kecuali huruf itu adalah huruf yang sejenis tidak ada tidak ada kadang huruf yang satu makhrut itu sifatnya beda kadang huruf yang sifatnya sama makhrutnya beda seperti itu oleh karenanya disini kasus yang pertama huruf dua huruf yang sama makhrut dan sifatnya adalah huruf yang sejenis dal dengan dal mim dengan mim bak dengan bak lam dengan lam zal dengan zal seperti itu ya termasuk juga mim dengan mim berarti kalau kita sudah masih ingat merasakan sebelumnya hukum mim sokun mim dengan mim namanya apa kemarin idrom 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 sorry idrom mimi kan sama masuk disini juga jadi idrom idrom mimi atau idrom sohir itu juga masuk disini masuk disini contohnya idrib bi'asok idrib bi'asok tanpa ada kol-kolah disini idrib bi'asok langsung kemudian ulla ajid ulla ajid kemudian waqad dakholu waqad dakholu fama robihat tijaratuhum fama robihat tijaratuhum kemudian iddahabah iddahabah nah ini namanya idrom idrom apa mutamasi lain yang kedua idrom mutakoribain bertemunya dua huruf yang makhrutnya saling berdekatan dan sifatnya berbeda dua huruf yang saling berdekatan makhrutnya tapi sifatnya berbeda dal dengan sin ini menurut ulama sebagian mereka mengatakan dal dengan sin ini makhrutnya saling berdekatan ya tapi sifatnya berbeda dal dengan sin kode samia tapi ini gak dibaca idrom ya dalam kiroah kita hafasan asim ini tidak dibaca idrom tapi menurut ulama yang membaca idrom berarti ya dimasukkan dalnya tidak dianggap kita analisis sekarang huruf dal ketemu dan huruf sin pada contoh kode samia dari segi makhrut tempat keluarnya dal ini keluarnya dari ujung lidah dan gigi seri atas da 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 huruf sin makhrutnya dari ujung lidah dan diantara antara gigi seri atas dan bawah sin 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 as da ad ad as kan hampir dekat kan itu kan dekat sekali sifatnya sifat huruf dal itu ada jahar ada syiddah ada kolkola kemudian huruf sin itu ada hames ada so sofir maka disini kesimpulannya adalah makhrutnya saling berdekatan sedangkan sifatnya berbe berbeda nah bagi kita imam kita hafasan asim ini tidak dibaca idrom tapi ya cukup bagi kita sebagai wawasan untuk pengetahuan saja bahwasannya ada ulama kiraat yang membacanya membaca id idrom disini tapi kalau kita nanti kalau kalian baca just berapa ini 28 kotsam ya berapa just berapa ayo yang ngetik duluan kepada dia nanti dari admin kotsam ya just berapa kayak ini kotsam ya sebentar sebentar ini berlagu bagi yang ikut online santri sama gak bisa ikut terus apakah yang dimulai dengan kod samia ini gak ada yang komen gak ada yang jawabin ayo ada yang matakan disempat ini disempat yang lain terima kasih saya sudah lanjut ngomong saya tadi sudah bilang sudah puluh delapan sudah puluh delapan mbak silahkan saya ingatkan mas Sutan ini kemarin juga sudah ada dua jawaban yang benar selamat kepada pemumardiyah ini dan juga mbak Nora ya nanti dia bisa ditake ke admin ya jadi kalau menurut imam kita ini tidak dibaca Idrom melainkan dibaca jelas tapi kalau menurut imam yang membaca Idrom maka dibaca seperti itu karena ini Idrom mutakoribain makhrutnya berdekatan sifatnya berbeda seperti itu yang ketiga terakhir ini Idrom mutajanisain pertemuan dua huruf yang makhrutnya sama tapi sifatnya berbeda seperti tak dengan to ya bak dengan mim dan lam dengan ro contoh ini gak tau kenapa bisa turun contohnya waqolat to'ifah ya waqolat to'ifah kemudian irukam ma'anah irukam ma'anah jadi disini perhatikan kolat to'ifah tak dengan to makhrutnya sama jadi ta to itu sama sifatnya saja yang beda bak dengan ini juga sama makhrutnya bak mim huruf syafatin kan sifatnya beda maka disini namanya idrom mutajanisain ya idrom mutajanisain disini sebagian ulama membaca idrom sebagian tidak tapi disini contoh yang waqolat to'ifah dengan irukam ma'anah ini hafiz ini dibaca idrom dibaca idrom jadi gak ada perbedaan disini lah jadi kalau dalam contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi belum ya kita sebutkan qod sami'ah berarti kalau dibaca idrom qod sami'ah id ta'tihim kalau dibaca idrom id ta'tihim kemudian kurrabbi kalau dibaca idrom liba' disya'nihim kalau dibaca idrom liba' sya'nihim seperti itu jadi cara membaca idrom disini adalah dileburkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua jadi huruf pertama yang tidak terbaca dan huruf yang kedua ini seperti di tasjid dan ini tentunya menyesuaikan pada pendapat para ulama yang menghukumi pertemuan di huruf tersebut sebagai itu karena memang terdapat perbedaan riwayat dalam beberapa contoh di di atas jadi ini menyesuaikan teman-teman ya kalian para jamaah talakinya seperti apa kalau memang talakinya riwayat khafesan al-sim ya berarti seperti itu tapi keedah umumnya seperti yang tadi telah kita disebutkan karena memang masing-masing dari imam tersebut mereka membaca berdasarkan dengan talaki mereka seperti apa seperti itu jadi ini hanya sekedar wawasan saja kalau memang kita belajar dari guru kita yang sikoh yang terpercaya punya sanat bacanya itu om ya berarti itu om ya seperti itu jadi ini gajah kita mudah-mudahan bermanfaat silahkan apabila ada yang mau ditanyakan ya ya pertanyaan saya tadi mbak pot sami ini awal jus berapa jadi seperti itu pertanyaan saya tadi itu awal jus berapa dan itu adalah awal jus 28 kalau ada yang mau tanyakan silahkan sepertinya gak ada yang nanya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati